tapi memang order tokonya? ya? pembelian online begini aja disini online mah tergantung orderannya kalau emang dia minta di pakai rekber dibuat ya makasih banyak ya oke sob sob semuanya tadi itu ada pembeli alat untuk sepeda motor dan kebetulan dia tahu alat itu dari channel youtube gue gitu loh yang alat ini video gue yang sebelumnya jadi di video gue yang sebelumnya ya ngebahas masalah bagaimana sih kita bisa mendapatkan uang tapi tanpa perlu channel youtube kita dimonetisasi itu dia tadi salah satu bukti yang gue yang memberikan saran seperti itu tapi gue juga yang mendapatkan impactnya yang baik buat gue gitu loh sob oke ya jadi selanjutnya disini ya lah gue akan mencoba share ke kalian yaitu platform lagi ya kita mendapatkan uang dari platform tersebut oke sob pernah gak sih kalian ini merasa ya kan bahwasanya kita selama ini di rumah aja kita tuh lebih banyak menghabiskan waktu pasti smartphone itu yang selalu kita pegang bener gak sih kalian pernah gak sih ngerasa sadar gitu coba kalian oke kalian klik yang ada disini nih ya klik 3 disini terus kalian langsung pilih aktivitas anda nah kalian lihat menghabiskan waktu selama ini di instagram berapa lama gitu loh selama ini gue menghabiskan waktu di instagram itu selama 35 menit gitu kalian coba deh lihat di instagram kalian kan udah berapa lama aktivitasnya selama ini di instagram gue pribadi 1 jam menghabiskan waktu hanya membuka instagram di dalam 24 jam sehari itu gak bagus banget buat mental kalian ya kalian gak dapet apa-apa gitu loh kalian hanya cuma netizen yang diserang mentalnya coba tapi yang tajir si konten kreatornya coba mereka bener-bener mendapatkan uangnya gitu loh wah dan bagaimana sih caranya kita bisa memaksimalkan instagram yang kita selalu lihat berjam-jam yang akan bisa menghasilkan profit buat kita oke yuk ya pertama yalah instagram ini adalah platform yang satu grup dengan facebook ya dan kalau si youtube ini satu grup dengan atau produknya dari si google facebook memang sekarang ini udah bisa dimonetisasi ya tetapi bedanya adalah di instagram gitu loh kalau di instagram sendiri itu belum ada apabila kita upload foto atau upload video atau upload karya kita karena instagram ini gak sama seperti facebook gak sama seperti youtube tapi instagram alat untuk mendapatkan uang jadi memanfaatkan IG itu sebagai kita tempat untuk nge-branding gitu jadi kalau sebagai kreator ya kan sebagai konten kreator kita sebagai konten kreator kita sebagai reviewer kita sebagai influencer kita branding diri kita itu di IG jadi ini ada beberapa tools share ke kalian yaitu yang pertama yalah influence.co jadi influence.co ini yalah menghubungkan antara kreator instagram dengan para sponsor kita sebagai kreator dan kita kan kebingungan ya suka kebingungan antara kita sebenernya mau share kemana nih pasarnya mana nah ini dia toolsnya ya kan ada influence.co itu adalah tribe tribut tribe ini ada sebuah aplikasi kalian coba download aja sama konsepnya pun sama aja dan yang ketiga adalah tab influence ini pun juga sama jadi dari ketiga tools yang tadi gue berikan ini kalian coba daftar aja kesana siapa tahu disitu nanti ada sebuah sponsor yang tertarik untuk meminta kalian untuk bisa mengiklankan lah produknya dia di IG kalian ada beberapa tips tambahan yang bisa menurut gue ini sekiranya ini bakalan bisa sponsor-sponsor atau follower-follower kalian itu tertarik untuk meng-follow kalian tertarik untuk memasakkan produknya di Instagram kalian dan tertarik untuk meng-endorse kalian jadi kalian meng-upload video atau foto itu jarang-jarang tapi sekalinya kalian meng-upload foto atau video kalian itu yang paling terbaik itu udah yang paling maksimal kebalikannya dari si YouTube kalau YouTube itu kalian harus sering meng-upload video setelah kalian sudah mempunyai masanya ya kalian sudah mempunyai followernya nah baru pasti bakalan ditagih terus tuh sama follower kalian untuk ayo dong upload lagi yang lainin ayo ini ini segala macam cara mendapatkan uang di Instagram itu ada cara lainnya juga jadi yang pertama adalah kalian menjadi dropship seller gitu loh jadi kalian menjualkan produk-produk yang udah ada di pasaran misalkan di Shopee di Tokopedia itu udah ada yang ngejual tapi kalian jual produk yang sama itu di Instagram kalian foto produk tersebut sebagus mungkin ya kan dan semenarik mungkin agar orang itu tertarik untuk membeli produknya di kalian gitu loh kalau follower gue banyak kalau follower gue dikit gimana dong kalau follower gue dikit berarti gak banyak orang yang lihat juga dong iklankan produk kalian itu di WhatsApp kalian bless langsung di WhatsApp pasti adalah beberapa yang tertarik dan akhirnya nyangkut intinya adalah konsisten aja kalian iklankan terus produknya itu siapa tahu hari ini lagi gak kepengen siapa tahu besokannya juga mas tapi besokannya lagi jadi tertarik karena penasaran karena dijijelin terus kepikiran juga nih gue buat beli yudah deh gue beli nih gue coba ngerasain jadi kalian bisa yang namanya jual desain konten Instagram artis ini misalkan si artis ini bikin feed Instagram itu seperti ini dan gue kepengen feed Instagram gue seperti dia ini gue kasih tahu ya ada sebuah aplikasi yang istilahnya instan yang kalian tuh bisa bener-bener gampang banget untuk mencobanya gitu berkreasinya itu adalah Canva kalian coba download aplikasi tersebut ya jadi yang selanjutnya adalah kalian juga bisa menjadi jasa konsultasi loh di Instagram weh jadi kalian pelajari dulu nih bagaimana caranya untuk bisa menaikkan follower di Instagram bagaimana caranya untuk menarik orang di Instagram membuka bisnis akun bisnis di Instagram menjadi seorang konsultasi gitu loh khusus untuk Instagram aja kalian pelajarin itu kalian praktekkan di Instagram kalian di akun kalian dan kalau memang itu terbukti dan itu memang bisa kalian menjadi konsultan konsultan khusus Instagram dan yang ketiga adalah kalau kalian udah menjadi seorang YouTuber ya kalau kalian sudah aktif di dunia YouTube kalian coba alihkan YouTube kalian itu di Instagram kalian kalian memposting sesuatu hal yang selama ini kalian sampaikan itu hanya di YouTube kalian juga posting itu di Instagram kalian banyak hal juga yang diposting di Instagram itu juga berasal dari YouTube loh banyak hal yang viral-viral yang ada di YouTube itu seringan itu di Instagram kenapa sih? karena di Instagram itu kan banyak video itu yang udah langsung ke cut bener kak? di YouTube itu full videonya tapi di Instagram itu potongan-potongannya dan itu biasanya inti sari-nya inti sari atau teaser yang membuat orang tuh jadi penasaran ini video selanjutnya kayak gimana ya? ini bagaimana ya? nah, kalian posting deh tuh jadi netizen-netizen itu nggak cuma follow Instagram kalian kalian juga akan nge-subscribe channel YouTube kalian bagi itu semua oke sob, jadi sekian aja dulu video vlog singkat gue kali ini semoga ini bermanfaat semoga ini memberikan informasi buat kalian semuanya dan dalam praktekan ya stay at home dan see you next time bye-bye selamat menikmati